Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku. Keluaran 19 ayat 1-9 Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yaakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang ku lakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas saya, Peraja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu, dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sesungguhnya, aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton!